Intro Itu dikocok Dikopi Ditelan Teman-teman yang mendengar pernyataan Hakim tadi ya Itu dicatat dan dengar dengan baik Kata Hakim kami melihat dari fakta Yaitu dari CCTV Dimana si Anida itu dikocok ya Dalam hitungan itik baru diminum Dalam rekaman CCTV dikocok Dan dikocok baru diminum Sesuatu kalau berbohong dari awal Ya terkaitnya perkara-perkara si Anida Seperti ininya Makanya lama-kelamaan kebohongan itu makin nampak Hakim ini belok kekembang bohongan publik Ya Mana ada rekaman CCTV yang melihat bahwa ada Racun si Anida yang dikocok Ya kan? Oke dari saya seperti itu Marilah terus ikuti Ya perkembangan-perkembangan tentang kebohongan-kebohongan yang terus terungkap Ya Salam Identifikasi penyebab kematian seseorang dari warna lebam dan juga bau yang dikeluarkan oleh mayat Kayak yang udah dijelasin Jadi kalau ada orang meninggal dunia karena keracunan si Anida Biasanya akan berbau bitter almond dan juga berwarna cherry red atau merah Nah ada juga keracunan lainnya yang bisa kita identifikasi berdasarkan baunya Misalkan keracunan organofosfat Biasanya bahan yang ada di pesticida Itu biasanya akan berbau seperti bawang putih Terus kalau keracunan karbon monoksida Yang biasanya ada di asap pembakaran Itu akan berbau seperti gas betubara Nah kalau dari warnanya biasanya warna merah itu bisa Kebohongan ayah Mirna dibongkar jaksa sandi Ngaku punya video bukti tangan Jessica Padahal Sebelum kita mulai Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Ayah Mirna Salihin yakni Edi Darmawan Salihin Belakangan menjadi perhatian publik Usai kasus kopi si Anida dengan terpidana Jessica Wongso Kembali mencuat ke publik Hal ini tidak lain karena adanya film dokumenter iSchool yang ditayangkan oleh Netflix 28 September 2023 lalu Alhasil tidak sedikit publik yang meragukan bahwa Jessica Wongso lah yang membunuh Mirna Salihin Namun Edi Darmawan mengklaim memiliki sebuah bukti Berupa video tangan Jessica Wongso yang mengaku tidak pernah diperlihatkan di pengadilan Ayah Mirna membeberkan sebuah video yang mana terdapat tangan yang diduga Jessica Wongso Memasukkan sesuatu ke es kopi Vietnam yang diminum Mirna di Cafe Olivier Hal ini diungkapkan oleh Edi Darmawan saat dibawancarai dengan jurnalis senior Karni Ilyas dan ditayangkan di kanal Youtube Karni Ilyas Club Ada bukti masukkan si Anida gerakan piksel doang Memang gak kelihatan secara jelas Dia Jessica memasukkan sesuatu nih Dia masukin sesuatu nih si Anida nih kata Edi Menurutnya video tersebut tidak diperlihatkan dalam pengadilan 2016 lalu Karena tidak rela jika Jessica Wongso dihukum mati Ia lebih menginginkan agar pelaku pembunuh anaknya tersebut bisa dipenjara seumur hidup Agar bisa mendapatkan penderitaan Kenapa kita gak mau keluarkan waktu sidang Karena kita gak mau dia dihukum mati Biarin dia kesiksa kalau bisa seumur hidup Maksud saya begitu Lanjut Edi Edi ayah Mirna mengklaim bahwa video tersebut tidak pernah dihadirkan dalam persidangan Menurutnya hal ini pun membuat polisi sangat senang pada waktu itu Polisi sampai teriak kesenangan Perhatikan tangan kiri dia Ini belum pernah dikeluarkan Jadi polisi sangat senang sekali itu hari sampai lompat dia kata dia Ternyata apa yang disampaikan oleh ayah Mirna Salihin Berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh jaksa Sandi Andika Yang pada saat itu menangani kasus kopi Sianida Menurut jaksa Sandi video tersebut sudah pernah ditunjukkan oleh Edi Darmawan dalam persidangan Tapi tidak digunakan Kalau gak salah ini video pernah ditunjukkan di persidangan Kalau gak salah dia yang bawa ditunjukkan di persidangan Tapi kami tidak menggunakan itu Kata Sandi Andika di podcast Deni Sumargo Dari kanal Youtube Curhat Bang Deni Sumargo pada Rabu 11 Oktober 2023 Kata jaksa Sandi JPU menggunakan digital forensik dan tidak asal dalam pengambilan barang bukti Karena digital forensik yang kami pedomankan Jadi kami tidak asal ambil barang bukti Barang bukti itu harus relevan Sesuai dengan tata cara perolehannya Dan ada kaitan langsung dengan tindak pidana Kata dia Menurut pihak JPU Tidak menggunakan bukti video yang diberikan oleh ayah Mirna Sebab dalam video milik Edi Darmawan Yang mengandung gerakan tangan ini Belum diketahui keasdiannya Karena itu juga belum tahu Gambarannya utuh seperti apa Itu hanya klip Ujar jaksa Sandi Kami bergantung untuk digital forensik dengan ahli kami Itulah yang kami anggap kredibel Perolehannya harus dari dia Dia sudah uji semua Apa ada penyisipan, pengurangan, lanjutnya Nah ini Tidak tahu ini ada penyisipan atau tidak Daripada kami membahayakan kasus yang udah kami bangun Yang mending gak usah dipakai Paparnya Begini reaksi Oto Hasibuan Disebut memeras Jessica Wongso oleh ayah Mirna Edi Darmawan Salihin ayah Mirna Sebelumnya mengatakan jika Oto Hasibuan telah memeras Jessica Wongso Bahkan hingga membuat keluarganya harus menjual ruko Namun Oto Hasibuan membeberkan jika hal tersebut adalah fitnah Oto Hasibuan menanggapi tudingan Edi Darmawan Salihin Yang mengatakan dirinya memeras keluarga Jessica Kumala Wongso Pengacara tersebut mengatakan jika pernyataan itu telah mencemarkan nama baiknya Bahkan sampai ke keluarganya Banyak di media banyak mengatakan saya bohong Saya dibilang meras Jessica dan keluarganya sampai dia menjual rumah Biasanya saya tidak peduli Tapi kalau dibiarkan bisa mencederai nama baik saya termasuk keluarga saya Ungkap Oto Hasibuan Seperti dilansir dari acara dalam acara catatan demokrasi TV One pada 11 Oktober 2023 Pengacara Oto Hasibuan memberi jawaban menohok saat dituding Edi Darmawan Salihin Ayah dari Almahrum Wayang Mirna Ya saya kan gini wajarlah dia Edi anaknya meninggal Tapi saya mengerti dia bisa emosi Tetapi buat saya itu mah gak ada masalah Dia mau ngomong apa juga terserah dia Kata Oto kepada wartawan pada Rabu 11 Oktober 2023 Oto menegaskan Kalau di dalam kasus Jessica Tujuannya cuma menegakkan keadilan dan kebenaran Bukan cari kemenangan Maka dari itu Dia tidak mau ambil pusing akan tudingan Edi Yang tidak percaya kalau dirinya pro bono Dalam membela Jessica Saya kan hanya menegakkan keadilan dan kebenaran Jadi apapun yang dia Edi katakan ya biarin aja Kalau dengan ngomong gitu dia Edi senang ya gak papalah Yang penting itu kan saya menyatakan dengan benar Saya bertujuan untuk mendapatkan keadilan Berperkara ini saya bukan cari menang Saya cari keadilan Kalau kita mau menang itu nanti kita berprofesi mengalalkan segala cara untuk menang Katanya lagi Sebelumnya diberitakan Terpidana Jessica Kumala Wongso mengatakan Kalau dirinya tidak pernah diperas oleh Oto Hasibuan Selaku kuasa hukumnya dalam kasus pembunuhan berencana kepada Wayan Mirna Salihin Hal tersebut dikatakan Jessica Lewat surat pribadinya yang ditulis tangan Berdasarkan surat yang dilihat Jessica membantah Kalau Oto Hasibuan Sudah melakukan pemerasan terhadap orang tua Jessica Saya Jessica Kumala Wongso Dengan ini menyatakan Pak Oto adalah pengacara dalam kasus 30 KUHP Sejak tahun 2016 Kata Jessica lewat surat pernyataan pribadinya selasa 10 Oktober 2023 Jessica menjelaskan kalau Oto Hasibuan Mendampinginya secara pro bono atau bebas biaya Jika pernyataan saya, ayah, ibu, atau keluarga diperas dan menjual rumah atau harta benda untuk biaya layanan Pak Oto Hasibuan Maka hal ini adalah sama sekali tidak benar Dari lubuk hati saya yang paling dalam Saya dan keluarga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Pak Oto Hasibuan Yang telah membantu dengan kerja keras Tulus hati dan tanpa bayaran apapun Bunyi surat pernyataan dari Jessica Wongso Terima kasih telah menonton!